Intro Demo Jilid 3 ASN minta mendagri copot PJ Gubernur dan PJ Sekda Provinsi Papua Forum Solidaritas Aparatur Sipil Negara ASN yang dipimpin oleh Nathan Angsanai sebagai ketua koordinator Dan Freddy Kwader sebagai Sekretaris Aksi kembali menggelar Demo Damai Jilid 3 di kantor Gubernur Provinsi Papua Masa Demo kembali meminta kepada Presiden dan Menteri Dalam Negeri Agar segera menggantikan Pejabat Gubernur Provinsi Papua Rituan Rumah Sukun Dan Penjabat Sekretaris Daerah Derek Hegemur dari jabatannya Dan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua dalam waktu yang sesingkat tingkatnya Dua, menanti harus menetapkan surat keputusan Gubernur Nomor 800.1.3.1 Gari 2601 Gari Zet Tertanggal 1 Maret Dan SK nomor 800.1.3.3 Gagar 1.4 17 Tertanggal 15 Maret 2024 Ketiga, serta mendapat, serta mendapat, serta mendapat dengan melanggaran hukum lainnya Dengan menghentikan juga penjabat Bupan Kepasih Pembeluang Sampai Rituan Rituan Menteri Yang namanya juga masuk pada daftar PNK Sepul PNK Provinsi Papua Kemudian Pasang Kuta telah bersiar 59 tahun akibat dapat hukum dan SKA pelantikan dimaksud Sementara itu Ketoforum ASN Nathan Ansanai menyampaikan bahwa permasalahan di daerah ini Harus diselesaikan dengan tuntas Sebagaimana ia membandingkan dengan proses demokrasi yang sudah dilaksanakan Oleh Presiden Joko Widodo bahwa semua bisa dikawal dengan baik Joko Widodo telah menyelesaikan tugas tanggung jawabnya dan proses demokrasi sudah berjalan Dan hari ini telah ditetapkan dalam keputusan tertigi Bahwa semua bisa dikawal dengan baik Seluruh penyelesaian persoalan di tingkat pusat bisa diselesaikan dengan baik Ini persoalan kecil di Provinsi Papua Tugas itu dikasih yang sama Itu pesannya Jadi kurun waktu seperti aturan dan poin-poin yang tadi kita sudah sampaikan di dalam pernyataan itu Itu sudah kami lihat secara baik, kaji secara baik aturan-aturan yang berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab Piranto Tuhutiru AD Media Papua mengabarkan Orang-orang perempuan tidak boleh saling menjatuhkan Saling menghidupkan Saling menghidupkan Saling menghidupkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton